Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema mengalami perubahan hidup dalam Kristus Perubahan hidup seseorang dari buruk menjadi bijak atau menjadi baik Dari jahat menjadi rohani terjadi bila orang itu berbalik dan bertobat kepada Kristus Pastinya harus sungguh-sungguh saudaraku Dalam 2 Korintus 3 ayat 14-18 Bapak Ibu Saudara Saudariku Kita akan belajar tiga kebenaran bagaimana kita dapat mengalami perubahan hidup Atau transformasi hidup dalam Kristus Yang pertama kita harus mengerti firman Tuhan Transformasi pasti terjadi Dalam 2 Korintus 3 ayat 14-16 firman Tuhan berkata Tetapi pikiran mereka menjadi tumpul Sebab sampai hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka Jadi mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya Bahkan sampai hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa Ada selubung yang menutupi hati mereka Tetapi apabila hati mereka berbalik kepada Tuhan Berbalik kepada Tuhan Maka selubung itu diambil daripadanya Ada 2 hal yang diungkapkan Rasul Paulus dalam ayat-ayat ini Sehubungan dengan bagaimana kita dapat mengerti kitab suci Saudaraku yang pertama Kita tidak dapat mengerti kitab suci Jika pikiran kita tumpul Belum ditransformasi Saudaraku Pikiran yang tumpul artinya pikiran yang tidak mau mengakui keberadaan dan kebesaran Dari kuasa Tuhan Yesus Pikiran seperti ini hanya memikirkan hidupnya sendiri Hidup keduniawian semata Saudara Karena itu tidak mengerti firman Tuhan Pikirannya tumpul Dan yang kedua Kita tidak dapat mengerti kitab suci Jika hati kita tidak berbalik Atau bertobat Saudaraku Kepada Tuhan Yesus Hati yang mau berbalik kepada Tuhan Yesus Artinya hati yang mau bertobat Hati yang mau mengakui dosa-dosanya Mau mengakui kedaulatan Tuhan Yesus Hati yang percaya Bahwa apa yang Tuhan katakan adalah suatu kebenaran Hati yang mau berbalik atau bertobat kepada Tuhan Yesus Adalah hati yang selubungnya sudah dibuka Saudaraku Sehingga dapat mengerti firman Tuhan Hati yang seperti ini Rindu melakukan firman Tuhan Dan rindu selalu bersekutu dengan Tuhan Menyenangkan hati Tuhan Puji Tuhan Dan kebenaran yang kedua Untuk mengalami perubahan hidup Atau transformasi hidup ini Kita harus dimerdekakan oleh roh Allah 2 Korintus 3 ayat 17 berkata Sebab Tuhan adalah roh Dan dimana ada roh Allah Di situ ada kemerdekaan Ada kemerdekaan Kemerdekaan yang datang melalui Kristus Pertama-tama dan terutama Merupakan pembebasan dari Hukuman dan perbudakan dosa Saudara yang bisa membawa kita Masuk ke dalam neraka Dan juga dari seluruh ikatan Kuasa si iblis Dalam Galatia 1 ayat 3-4 Firman Tuhan berkata Kasih karunia menyertai kamu Dan damai sejahtera ala Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus Yang telah menyerahkan dirinya Karena dosa-dosa kita Untuk melepaskan Saya baca lagi Untuk melepaskan kita Dari dunia jahat yang sekarang ini Menurut kehendak Allah Dan Bapak kita Jadi kemerdekaan atau kelepasan Saudara yang disediakan oleh Kristus Bukanlah kemerdekaan Agar orang percaya dapat melakukan Apa saja yang mereka inginkan Bukan saudara Tetapi kemerdekaan itu Atau kelepasan itu Untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan Yaitu saudaraku Melayani Tuhan Memuliakan nama Tuhan Dan melayani sesama Dalam Roma 6 ayat 17 dan 18 berkata Tetapi syukur kepada Allah Dahulu memang kamu Hamba dosa Tetapi sekarang Kamu dengan segenap hati Telah menaati pengajaran Yang telah diteruskan kepadamu Kamu telah dimerdekakan dari dosa Dan menjadi hamba kebenaran Puji Tuhan Jadi saat kita dimerdekakan oleh roh kudus Karena kita bertobat Karena kita berbalik kepada Allah Saudara Maka kita bukan lagi menjadi hamba dosa Tetapi menjadi hamba kebenaran Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Puji Tuhan Saudaraku Dan kebenaran yang ketiga Kita mengalami perubahan hidup Karena kita akhirnya saudara Mencerminkan kemuliaan Tuhan 2 Korintus 3 ayat 18 berkata Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan Dengan muka yang tidak terselubung Karena selubungnya sudah dicopot saudara Karena kita bertobat Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh Maka kita diubah Kita diubah saudaraku Menjadi serupa dengan gambar anaknya Yaitu Yesus Kristus saudara Dalam kemuliaan yang semakin besar Jadi saudara saat kita beribadah Dan bersekutu dengan Tuhan Yesus Kita mengalami hadirat yang erat dengan Tuhan Yesus Kita penuh dengan kasih mesra saudara Hadirat kasih mesra dengan Tuhan Yesus Maka melalui persekutuan kita dengan Tuhan Dan kuasa roh kudus Akan menghasilkan perubahan hidup saudara Dalam diri kita Yang menjadikan kita saudara Semakin hari Semakin serupa Dengan Tuhan Yesus 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3 berkata Saudara-saudaraku yang kekasih Sekarang kita adalah anak-anak Allah Tetapi belum nyata Apa keadaan kita kelak akan Tetapi kita tahu Bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya Kita akan menjadi serupa Kita akan menjadi serupa Seperti dia Sebab kita akan melihat dia Dalam keadaannya yang sebenarnya Puji Tuhan saudaraku Setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya Menyucikan diri Sama seperti dia yang adalah suci Jadi saudara perubahan hidup berlangsung terus menerus Karena kita memang belum sempurna 100% Namun pada saat Kristus datang kembali Kita akan berhadapan muka dengan muka dengan dia saudara Dan perubahan itu akan menjadi sempurna Karena itu kita yang menaruh pengharapan Saudara kepada Kristus Menyucikan diri kita Menguduskan diri kita saudara Supaya sama seperti Tuhan Yesus Yang adalah suci Kita juga menyucikan Jadi inilah tiga kebenaran dari 2 Korintus 3 Ayat 14 sampai 18 Bagaimana kita dapat mengalami perubahan hidup Atau transformasi hidup di dalam Kristus Yang pertama kita harus mengerti firman Tuhan Yang kedua kita harus dimerdekakan oleh roh Allah Yang ketiga kita mencerminkan kemuliaan Tuhan Akhirnya saudaraku Dan 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 17 Firman Tuhan berkata Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan Maka selubung itu diambil daripadanya Sebab Tuhan adalah roh Dan dimana ada roh Allah Disitu ada kemerdekaan Amin saudaraku ya Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firmanmu Kami mau menjadi orang kesen yang dewasa rohani Supaya semakin hari kami semakin serupa dengan engkau Tuhan Yesus Di dalam namamu Tuhan Yesus Tuhan kami Kami berdoa Amin Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Bila kita diberkati oleh morning spirit Jangan lupa klik like dan subscribe saudaraku Supaya kita dapat mengikuti morning spirit ini Dan juga bunyikan loncengnya Berikan komen dan bagikan kepada banyak orang Sampai bertemu dalam morning spirit selanjutnya Morning spirit Selamat pagi Semangat pagi Selamat pagi